Intro Hai semuanya, balik lagi di The Warga Anime Manga Kimetsu no Zaiba, kini resmi berakhir di chapter 205 Kita diberlihatkan Jepang era modern, dimana hampir tidak ada tanda-tanda iblis lagi Kita pun melihat tokoh-tokoh yang mirip dengan Tanjiro dan kawan-kawan Ada yang memang keturunan mereka, ada juga yang sepertinya mereka terlahir kembali Di era modern ini, mereka bisa bekerja secara normal sebagai pelajar, pedagang, polisi, guru sekolah, dan lain-lain Ini adalah dunia dan kehidupan damai yang selalu diimpikan oleh para pembasmi iblis dahulu Sementara itu, Tanjiro sudah menikahi Kanao dan mereka memiliki keturunan turun temurun Dan disini kita diberkenalkan Sumihiko Kamado dan Kanata Kamado Kanata mirip Kanao tapi cowok, sementara Sumihiko mirip Tanjiro Yang menarik adalah, Sumihiko diberlihatkan memiliki kemampuan parkour yang luar biasa Dan sepertinya Sumihiko memiliki bakat bertarung seperti Tanjiro Dan nampaknya, Zenitsu juga berhasil menikahi Nezuko Yoshiteru Agatsuma adalah salah satu anak sekolah yang mirip Zenitsu Sementara saudarinya, Toko Agatsuma mirip dengan Nezuko Kalau dari dialog Yoshiteru dan Toko, Zenitsu adalah kakek buyut mereka berdua Dan bisa dibastikan bahwa mereka adalah keturunan turun temurun dari Zenitsu di era Taisho Dan sepertinya, nampak juga keturunan turun temurun Inesuke Hashibira dengan Aoi Kanzaki Ia adalah Aoba Hashibira Ahli botani laki-laki berwajah cantik Aoba menemukan bunga lili laba-laba biru yang disebut hanya mekar 2 atau 3 hari setiap tahun Ketika matahari bersinar Bunga lili laba-laba biru ini adalah yang selama ini dicari oleh kibut suci Muzan selama berabad-abad Dalam hidupnya, Muzan tidak pernah menemukan bunga lili ini karena sebagai iblis dia tidak boleh terpapar cahaya matahari Dan masih belum diketahui apa manfaat sebenarnya dari bunga lili laba-laba biru ini Dan di manga chapter 205 ini, kita diperlihatkan bahwa semua pilar yang sepertinya telah terlahir kembali Muichiro Tokito dan kakaknya terlihat sebagai dua bayi kembar Sanemi dan Genya menjadi dua polisi yang mengejar-ngejar Sumihiko dengan mobil patroli Kiyo Juro Rengoku berenkarnasi menjadi Tojuro atau sahabat Sumihiko yang ikut dikejar polisi Giyu Tomioka Sabito Makomo berenkarnasi menjadi tiga bocah kecil yang berteman dekat satu sama lain Shinobu Kocou dan Kanaikocou berenkarnasi sebagai murid akademi yang ditaksir Yoshiteru Giyomi Himejima berenkarnasi sebagai guru TK Tangen Uzui menjadi seorang atlet Dan Iguro dan Kanroji mereka membuka restoran bersama-sama Dan Kiriya Obuyashiki terlepas dari kotokan klan Obuyashiki yang biasanya berumur pendek Kini di era modern, Kiriya Obuyashiki menjadi manusia tertua Dan yang terakhir, si iblis baik Yui Shiro masih hidup dan menjadi pelukis dengan nama samaran Yui Shiro Yamamoto Sekian lukisannya menggabarkan wajah Tamayo Kini Yui Shiro menjadi satu-satunya iblis yang masih hidup Nah, berikut adalah Happy Ending Kimetsu no Zeiba yang menceritakan era modern ini yang sudah berkembang pesat Dan terlahirnya kembali para pilar dan pemburu iblis versi modern Dan terima kasih sudah menonton video ini Dan jangan lupa klik like dan subred juga ya guys Tentunya di Warga Anime See you next time, Warga Anime Terima kasih sudah menonton!